Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kejadian demi kejadian Peristiwa demi peristiwa terus terjadi tanpa kita solo Sebagaimana yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terdapat di dalam FTV ini Abin dan Jarod terus mencari keadilan Dan terus protes Akan tetapi Protesnya tidak lagi kepada Allah Melainkan kepada sesama manusia Andri Yang mengalami kejadian yang tidak adil Dia yang hanya berhutang 5 juta Akan tetapi harus mengembalikan 3 kali lipat dari itu semua Lain lagi dengan bara Yang memutuskan untuk bermain games Sebagai mata pencahariannya Sahabat program muslim yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita melakukan kesalahan Kemudian ada orang di sekitar kita Yang mengingatkan kita akan kesalahan tersebut Maka bersyukurlah Karena itu menunjukkan Bahasanya masih ada orang di sekitar kita yang terduli kepada kita Sahabat program muslim Bagaimana kelanjutan kisahnya? Selamat menyaksikan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya maaf Barah Ini barahnya toh Aduh Aduh Gini barah Kebang jamannya lagi mokbok Udah capek dihidupkan tadi Berkali-kali gak mau hidup Tak tolong lah ya Kamu Bantu hidupkan Soalnya bang jamannya Mau berangkat kerja ini Oh bentar ya Bentar ya Bener nih Kamu bisa barah Aman Sip Oh ya Mana kunyima Sudah hidup Tadi Cuma masalah busi aja Kalau kamu udah mau jalan Sudah boleh mal Ternyata Kamu ngerti musim juga ya barah Sedikit-sedikit mal Terus Gamesnya gimana? Wah Kalau Pekerjaanku main games Sudah lama aku tinggalkan mal Sekarang Aku Bekerja menjadi Monter terbang Ya Walaupun Penghasilannya Tidak seperti Aku main game dulu Tapi Alhamdulillah Penghasilan Di pekerjaan ini Lebih berkah mal Lebih enak dinikmati Kalau begitu Aku pamit dulu ya Mal Miss Assalamualaikum Assalamualaikum Apa nih ma Jangan anggap aku kawanmu Kalau kamu bayar Maafkan aku Atas sikapku yang lalu Aku sudah lama Mau maafkan ya mal Kamu tahu Kenapa aku tidak terima uang kamu Tidak pak Kenapa Karena Dulu itu Kamu sudah sangat banyak Membantu aku dan keluarga ku Dan satu lagi Kata-kata main terakhir itu Sudah menyadarkanku Tentang Pekerjaanku dulu yang Tentang maksiat gitu Dan sekarang Aku Sudah melakukan hidayah Dan mengerjakan pekerjaan sekarang ini Bagaimana dengan pekerjaan sekarang Barang Ya Alhamdulillah Lebih nyaman Lebih jelas Dan yang pasti Lebih berkah Ya Kalau urusan rejeki Itu sudah diatur oleh Allah Gak ada rejeki itu yang tertukar Allah telah memberikan rejeki itu Sesuai porsi dan kebutuhan manusia Ya sudah Kalau begitu Saya duluan ya Barang Nis Terima kasih ya Nis Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa nih barah? Udah lah cepet aja Udah lah yuk Si Jamal itu temanku Dia... Aduh Teri banget eh Barak coba liatin bengkang gak sih? Enggak Cuman bintik merah aja Emangnya kamu digigit apa? Enggak tau barah Bentunya sih Seperti tahun gitu Cuman yang ini agak lebih kecil Jangan-jangan Kamu digigit tomcat Tomcat? Apa itu tomcat? Dia serangga Yang gigitan itu beracun Nah gini Pertama-tama Dia memang kalo gigit Cuman bintik kecil merah gitu Tapi Lama-kelamaan Lukanya bakal menyebar Nah saranku Kamu cepet-cepet obatin aja Ah Udah lah Biarin aja Nanti juga Bakalan sembuh sendiri kok dia Lian Aku cuman ngasih saran Soalnya Makin lama Makin besar loh itu kaknya Kasih Minyak jaitun Minyak jaitun Nah itu Ah iyalah barah Nanti biar aku cariin Minyak jaitun ya Tapi sebelumnya makasih barah yah Hari ini Kamu udah melakukan dua kebaikan Pertama Kamu nolongin sejamal Yang kedua Kamu nolongin aku Ngasih tau obat digigit tomcat Semoga Allah Membalas kebaikanmu Amin feelings Film En consequence Waalaikumsalam Ein Jadi gini Untung aja anak ketemuan yang berdua Biasanya kalau ketemuan nomor 2 itu susah kali Boleh nggak minta waktu sebentar kita ngomong Boleh, kalau gitu kita ketemu di sana ya Bicaranya di sana, oke? Bisa aja kamu, Andri Apa yang bisa kami bantu, Andri? Atau kami mau antum-antum? Nus, dari tadi kalian ngomong Ana, antum Terus, syukuran Apa artinya itu? Ana artinya Tempelan aja Nggak enak didengar sama si Andri Ketahuan kali kalau awanin, nggak bisa bahasa Arab Ya sudah Sudah paham? Apaannya yang paham? Orang kamu menerangkan pelan banget suaramu Kamu aja yang sendiri dengar Kamu ngomong keras pas Sudah paham Macam mana mau paham saya? Jadi gini Antum Itu artinya Kalian Ana Itu artinya saya Dan syukuran Itu artinya Terima kasih Gitu try Jadi Tadi tuh Menyutup kami Cuma mau ngomong itu aja Oh Ya enggak lah Terus ada apa? Gini Ini kan masih suasana lebaran Ya Walaupun Lebaran itu udah lewat satu minggu Terus? Suasana lebaran itu Selama bulan syawal kan? Iya Terus? Bulan syawal itu Selama Satu bulan kan? Iya Terus? Nah Selama bulan syawal itu Itu kan lebaran Sebenarnya Kamu mau ngomong apa sendiri? Ngomongnya muter-muter gitu? Coba langsung aja Tudupin aja Langsung ke masalahnya apa? Sebenarnya Ngomongin seperti ini Yang saya tunggu-tunggu dari tadi Jadi gini Nus Uang saya Itu terpakai Nus Untuk Buat lebaran Jadi Model saya untuk Mau melanjutkan usaha Itu udah habis Nus Nah Sekarang Saya itu Ingin melanjutkan Usaha saya lagi Tapi Model saya Udah terpakai semua Nus Jadi saya Sekarang itu Udah kehabisan modal Oh Gitu Itu Masalah muda Caranya Trey? HP kamu Kan ada dua Kamu jual aja Yang satunya Yang mahal Terus Uangnya Untuk modal Dagangan kamu Beres kan? Haduh Trey Itu mah Bukan solusi Itu namanya Pembodohan diri Loh Kok Pembodohan diri? Jadi gini Trey Kamu kan tau Aku di rumah itu Kepala keluarga Ya kan? Dan kamu kan tau Di rumahku itu Nggak ada TV Jadi Aku tuh Di rumahku tuh Paling pintar Menggunakan HP canggih itu Nah Dari HP canggih itulah Aku menggali informasi Kalau aku Nggak ada handphone itu Dari mana Aku mendapatkan Informasi Aku bisa Ketinggalan zaman lah Trey Kamu Tega Aku gapteg Ya sudah Jadi kamu mau gimana? Nah Ini dia omongannya Saya tunggu Jadi gini Nus Saya kan kehabisan modal Iya kan? Eh Boleh nggak Saya pinjam buang sama kamu? Boleh aja Selama saya bisa bantu Insya Allah Saya akan bantu Kamu butuhnya berapa? Dan kapan kamu mengambilnya? Hmm Ana Butuhnya nggak banyak kok Cuma 5 juta Tapi Insya Allah nanti Ana akan bayar Itu nyicil Selama 5 bulan Bisa? Cuma 5 juta? Kamu bilang Tidak besar Oh mahal Kalau saya punya uang 5 juta Lebaran mah Nggak di sini Saya sudah pulang ke Ambon Lebaran sama keluarga Ya sudah Nanti kamu kirim Nomor rekanimu ke Trey Trey Yang akan transfer uang itu ke kamu Ya Allah Aku telah berbuat salah Ya Allah Aku telah zolim kepada Andri Apa yang harus kulakukan Ya Allah Nus Kamu tenang aja Trey Semuanya sudah dalam rencana saya Nanti pengembaliannya Si Andri akan mengganti Tiga kali lipat Orang yang pinjam uang Pada Yunus Tidak ada yang tidak berguna Eh Ini bulan terakhir Si Andri bayar utangnya Yang 5 juta itu kan? Lunas dari mana? Lunas dari Ambon Kalau dia bayar 1 juta ke kita hari ini Berarti dia masih mempunyai Kekurangan 15 juta lagi Trey Kamu bilang aja gitu ke dia Kalau dia nggak mau bayar Gimana? Ya sudah Kamu bilang ke dia Itu aturan dari kita Setiap usaha itu kan pasti ada aturannya Makanya Kalau mau buat transaksi Harus tahu dulu Peraturannya gimana Dari awalnya harus jelas Kalau sudah terjadi seperti ini Bukan salah kita Itu salah mutlaan si peminjam Dalam hal ini Siapa yang meminjam ke kita? Ya si Andri Masa kita? Ya sudah Kamu jelaskan ke Andri begitu Nus Kamu ajalah Yang ngomong sama si Andri Kamu ini gimana sih? Aku kan lagi mau menemui orang yang bermasalah sama kita Orang itu sudah 2 bulan nunggak try Kita bagi tugas lah Oke Eh Nus Kamu pasti bisa itu try Ursin aja Gimana ngomongnya sama si Andri? Waduh Malah nggak enak lagi Hah Jadi pusing saya Assalamualaikum Rai Waalaikumsalam Ini try Hutang aku yang terakhir kalinya Tolong terima ya Mudah-mudahan kamu senang Alhamdulillah Akhirnya Hutangku yang terakhir kalinya Sudah aku bayar Kalau gitu Aku pamit dulu ya Assalamualaikum Eh Nri Kenapa try? Hutang terakhir kalinya Apa-apaan ini? Kenapa try? Kamu dengar baik-baik ya Gini Apa-apaan ini? Kalau kamu mau tahu Datang besok Marah? Kok bisa? Kamu sudah katakan seperti yang saya katakan ke kamu try? Tidak Loh Kok tidak? Bagaimana si Andri mau ngerti? Kalau kamu tidak jelaskan Ah Kamu ini nggak bisa diandalkan try Makanya Aku bilang juga sama kamu Kamu aja menghadapi si Andri Kalau aku Ya seperti inilah jadinya Terus kerja kamu apa? Ya asalan Bicara seperti itu Ya masih banyak lagi yang lainnya Ya sudah lah Biar aku nanti yang menghadapi si Andri Itu yang saya tunggu Kamu aja Jadi begitu Andri Sekarang kami kasih tahu kepada kamu Kami kan tidak pernah menyuruh kamu Untuk minyam uang kami Itu kan kemungkinan kamu sendiri Ketika kamu menyuruh uang Kamu tidak bertanya Bagaimana aturannya Menyuruh uang kepada kami Sekarang Kami kasih tahu kepada kamu Aturannya ya seperti itu Kok Si try nggak ada kasih tahu saya ya? Oh Itu bukan tugasnya si try Itu tugasnya saya Jadi Si try tidak kasih tahu sama kamu Kok bisa gini ya? Aku kan cuma minjam 5 juta sama kalian berdua Terus Kalian minta bayaran Tiga kali lipat Emangnya Kalian berdua ini returnir apa? Bukan Kami ini bukan lintas darat Kami ini dipercayai Untuk mengelola uangnya Dengan tujuan Membantu orang-orang Yang membutuh dana penyamban Tapi sesuai dengan aturan kami Jadi Saya harus bayar 10 juta lagi gitu? Ya biasa aja lagi Itu kan kemohonan kamu sendiri Kalau kamu mau bayar sekarang Sekaligus juga boleh Atau Sebulan sekali Satu juta Juga boleh Bagaimana Andri? Kapan kamu mau mencicilnya? Ya Allah Apa yang harus aku lakukan Ya Allah Aku sekarang ini seakan berjalan Di persimpangan jalan Ya Allah Aku benar-benar bingung Ya Allah Nus Kamu ngapain disini? Sendirian Tidak ada orang lagi Tentu pekerjaan kita Trai Kenapa dengan pekerjaan kita? Kamu sadar gak Trai? Selama ini Kita sudah banyak membuat Hidup orang itu bertambah susah Bentar Iya Nus Padahal kan Tujuan kita itu Mau menolong mereka Dari kesusahan Tapi kok Malah yang mereka dapatkan Bukan kesenangan Tapi kok Kesusahan Kesusahan itu pun Berdampak ke kita Nus Sudah sebulan ini Saya tidak mendapatkan Satu orang pun Yang mau Pinjam uang ke kita Nus Saya jadi Pusing Nus Aku juga sama Trai Nah Kalau kita teruskan Pekerjaan kita ini Kita akan terancam berhutang Nus Apa lebih baik Kita kembalikan aja Uang sisa Yang sama kita ini Kepada pemiliknya Nus Terus kita Mereka kerja apa Trai? Peace Cari kerja itu capek ya bang? Contohnya saya Dari tadi pagi Kesana kemari Belum berhasil-hasil juga Kalau udah tahu capek Ngapain kerja? Loh Kalau gak kerja Dapat uangnya dari mana? Makanya Cari kerja itu Harus cerdas Harus pinter-pinter Harus pinter? Iya Cari kerjaan itu Yang ringan Tapi menghasilkan banyak uang Saya jadi penasaran Bang Maksudnya abang itu Pekerjaan seperti apa? Kerjaan seperti saya ini? Boleh Memangnya abang kerja apa? Loh Kamu gak liat dari tadi Saya lagi kerja? Abang cuma main game gitu kok Apanya yang kerja Abang ini ada-ada aja Yang ada bang Cuma orang yang malas-malas aja Yang main game terus Makan Tidur Main game Ya gitu aja Emang gak level ngomong sama kamu? Apa maksudnya gak level? Saya ini kan Gak bodoh-bodoh kali lah Maksud saya tadi kan Ngajak abang itu ngomong Untuk menawarkan dana pinjaman Aduh Cari orang lain lagi lah Ini apa ya? Omahai Eh bang Sampean ini Bicara pakai bahasa apa ya? Abang ini kepo aja Saya bicara pakai bahasa Amban bang Jadi omahai itu Artinya Kalau kita mulai sesuatu Kita kaget Maka kita mengatakan Omahai Kalau abang Tadi ngomong Pakai bahasa Jawa apa artinya? Artinya Ada apa ya? Ah abang ini gak ngerti ya Saya akan tanya Saya akan tanya Abang tadi ngomong bahasa Jawa Apa artinya? Ada apa ya? Abang ini Kok tanya lagi sih? Artinya Bahasa Indonesia Ini apa itu? Ada apa gitu bang Kalimat bertanya Ya bilang lah bang Dari tadi Jadi begitu Saya pikir abang ini Ngerjai saya Mentang-mentang saya Enggak bisa bahasa Jawa Enggak ada dalam Kamus bahasa saya bang Ngerjai orang bang Memang saya dari kampung bang Jauh dari Jawa Tengah sana Masuk desa Terus Kira-kira 7 jam perjalanan bang Memang saya Sama saudara saya Namanya si Black bang Yah Kedarullah Kami terpisah di terminal Oh begitu ya Jadi kamu lagi sedih ini Karena terpisah sama saudaramu Si siapa namanya? Si si Black ya? Enggak juga bang Bagus lah Kalau gitu Dari tadi saya tengok-tengok Abang ini pegang Apa namanya? Mab Untuk apa bang? Ya Untuk melamar pekerjaan bang Sengaja saya Bikin banyak Mana tahu disini Tinggal jatiin lamaran gitu bang Ini Buat abang Mana tahu abang Membutuhkan tenaga kerja gitu bang Jadi gitu Jadi abang ini Dari jauh-jauh sana Mau kesini untuk melamar kerja Saya pikir mau melamar untuk nikah Bentar ya Saya lihat ya Sebenarnya Saya ini tidak mencari tenaga kerja Tapi saya ini mencari orang-orang yang Membutuhkan dana Pinjaman Pinjaman dana Untuk buka usaha Wah Bagus itu bang Bagus Gini bang Saya kan Pintar masak Yuk Kata simbok saya Masakan Saya ini Enak gitu bang Anak tahu Kita bisa kerjasama Kamu pandai masak Kata mbok kamu Itu kan Kata mbok kamu Bukan kata saya Jadi kalau mau kerjasama Kamu masak dulu Biar saya rasakan masakan kamu Enak apa enggak Gitu bang Kalau urusan masak Memasak bang Sampai jumpa try kita harus cari solusi ini try tapi solusinya apa ya iya juga ya apa kerjasama ya iyalah kerjasama maksudnya kerjasama gimana maksudnya begini nos si emboy itu katanya dia pintar masak banyak masakan yang bisa dimasaknya sama dia jadi dia mau buka usaha warung makan kalau kita kerjasama sama dia warung makan itu akan diberi nama warung makan apa ya M.Y.T apa itu M.Y.T M.Y.T itu sikatan dari emboy Yunus dan try jadi kita bertiga ini jadi pemilik warung itu si emboy dia sebagai pengelola dan kita ini sebagai komisarisnya try try gaya mu try pakai komisaris kemarin segala memangnya perusahaan besar ya kan kita mulai dulu dari yang kecil-kecil nanti kalau udah lama-lama jadi besar mana proposalnya Oh mahai gaya mu nos nos proposal proposal macam proyek besar aja buka perusahaan pasti untunglah kita kita berdua ini akan menjadi kasirnya secara bergantian jadi semua usaha kita nih harus mendapat untung yang besar gimana oke kan sip ya oke lah Hai warung makan M.Y.T tapi kalau buka warung makan M.Y.T modalnya dari mana nos itu kan modalnya besar juga nos iya juga ya jadi gimana dong terai kok kamu senyum-senyum sendiri terai aku lagi mikir mau buka dagangan bububur aja nos gak apa-apalah untungnya tuh sikit gak apa-apa yang penting kita tidak menyusahai orang lain mis kalau kamu mau kerja apa kalau aku mau dagang sayur mentah aja lah terai walaupun kecil-kecilan aku mau dagang di jalan raya terai hmm wah itu bagus tuh udah azan terai sudah waktunya kita solat zuhur iya nanti setelah saya solat kita berdoa kepada Allah semoga Allah memudahkan urusan kita ini karena saat ini tepatnya kita memohon pertolongan pada Allah hanya kepada Allah tempat kita mohon pertolongan terai la hawla wa la quata ila billah tiada daya dan upaya hanya milik Allah ayo terai ya Allah aku memohon kepadamu curahan rahmat dari sisimu yang dengannya hatiku mendapat petunjuk terkumpul segala yang tercerai berai terhimpun segala yang terpisah pisah tertolak segala fitnah atas diriku dan bertambah baik urusan agamaku ya Allah pelihara segala yang jauh dariku dan terangkat dari segala sesuatu yang dekat denganku disucikanlah perbuatanku dan dicerahkanlah wajahku diberi ilham atas segala sesuatu untuk mendapat petunjukmu Rabbana atina pit dunya hasanah wa pil akhirati hasanah wa kina adaban nar wa sallallahu wa sallam alaih walhamdulillahi rabbil alamin amin Rabbana la tuzi'kulubana ba'da idh hadaitana wa hamilana min ladulkar rahmah innaka antal wahaq ya Allah ya Tuhan kami janganlah kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan ya Allah sesudah engkau beri kami petunjukmu karuniakanlah kepada kami rahmatmu ya Allah sesungguhnya engkau lahzat yang maha pemberi karunia ya Allah Rabbana affarik alayna sabaran wa sabit akadamana wa ansurna ala alqawmil kafirin ar-Rahman ar-Rahim ya Allah sang pencipta langit dan bumi ya Allah wahai Tuhan kami limpahkanlah kesabaran atas kami dan tegukanlah pendidikan kami tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir dan orang-orang yang zolim ya Allah Ya muqallibal kulub sabit kalbi ala dini wahai zat yang membolak balikan hati tetapkanlah hati hamba di atas agamamu ya Allah Amin ya Allah Ar-Rahman ar-Rahim Allahumma misarifal kulub sarif kulubana ala ta'atik Ya Allah zat yang mengarahkan hati garakanlah hati-hati kami untuk selalu taat kepadamu ya Allah Amin Allahumma amin Apanya yang iya Ustaz? Kamu ngomong sama siapa Bim? Ustaz Ustaz mana? Eh Kamu jangan salah orang Bim Ya aku ini sih memang belum jadi Ustaz Ya memang sih kan kuliahku ini jurusannya tuh mau jadi Ustaz gitu lah Bim tapi untuk sekarang ini aku belum jadi Ustaz Masa Ustaz bilang katanya di dalam Islam itu diterangkan tentang protes kepada Allah katanya jikalau kita protes kepada Allah maka Allah akan membalas dengan kelembutan aku sih kurang percaya Rod Ustaz siapa yang bilang? Kamu ini sebenarnya ngomong sama siapa sih Bu? Ya sama kamu lah Rod Masa nyom bicara sama pohon Kapan kamu bicara sama Ustaz? Beberapa hari yang lalu Rod Ustaz bilang di dalam Islam telah diterangkan sebelumnya tentang kita protes dengan Allah Allah akan membalas dengan kelembutan Rod yaudah sekarang aku gak mau lagi protes sama Allah sekarang aku putuskan aku protes sama kamu aja Bim wala 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 kok sama nyong Rod? emang salah nyong apa? ya kamu itu harus bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu bilang tadi kamu bilang kalau kita protes kepada Allah Allah akan membalasnya dengan kelembutan lah ini itu tidak sama dengan kejadian kita waktu beberapa minggu yang lalu kita protes kepada Allah 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 malah menjawabnya dengan memberi kita petir ha? menurunkan hujan kepada kita ha? apa itu yang dibilang kelembutan? mungkin itu kebetulan Rod posisinya aja yang lagi hujan kita juga lagi di tempat yang tinggi mungkin itu kebetulan nah apa yang kamu bilang tadi itulah masalah yang baru lah masalah baru lagi Bim ya ampun ya wis wis mau kau tak tanya sama Pak Ustadz lagi gimana? nah kalau itu aku setuju bagus itu oke kalau gitu aku duluan ya mau kerja lagi nih aku juga mau pergi juga lah ayo oh 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 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih